Ya, sementara pemirsa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, soan kekediaman salah seorang ulama kondang asal Yogyakarta, yakni Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang akrab disapa Gus Muwafiq yang berada di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Keduanya pun mengaku sempat menyinggung persoalan politik dan masalah kebangsaan dalam obrolannya tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Gus Muwafiq berpesan kepada Gubernur agar tetap fokus melayani masyarakat Jawa Tengah. Kendhati saat ini tengah berada dalam nuansa tahun politik. Bahkan ia juga meminta kepada Ganjar Pranowo agar ketika kelak terpilih menjadi presiden di tahun 2024 mendatang, dirinya tidak melupakan dan meninggalkan rakyat. Ganjar sendiri mengatakan bahwa soannya ke Gus Muwafiq sejatinya adalah dalam rangka syawalan. Mengingat saat ini masih dalam nuansa lebaran. Selain dianggap sebagai guru, Gus Muwafiq juga dianggap sebagai sosok ulama yang begitu mencintai bangsa Indonesia. Sehingga dalam ceramahnya kerap menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga nilai kebangsaan, sekaligus mencintai Republik Indonesia dengan segala keragamannya. Ya, mumpung lagi ada acara nanti di Jogja, UGM. UGM, saya silaturahmi lah ke semua fikir, pengsuasana juga syawal. Jadi beberapa tokoh sepuh gitu ya, kemarin sewahir, ada di Jogja, suan beliau. Nah, kalau suan beliau itu ada satu yang menarik. Selalu ada sukuan bebek parah. Ini ramuan yang istimewa, lezat, luar biasa, dan dijamin tidak ada di tempat lain. Oke? Tidak ada di tempat lain. Dan tentu beliau ini selalu inspiratif. Cerita tentang sosial, kemasyarakatan, lucu-lucuan gitu, banyak. Yang menarik dalam setiap kunjungan ke kediaman Gus Muafik adalah hidangan bebek klatak yang memiliki rasa yang khas dan tidak dapat ditemukan di tempat lain.